Intro Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Pippo Hari ini kita akan ngobrolin tentang sesuatu yang sudah saya lakukan berkali-kali Tapi masih banyak yang nanya ke saya untuk berbagi pengalaman ya Hari ini kita akan ngomongin step by step cara mengajukan KPR Saya sendiri total tadi sebelum acara syuting ini saya lakukan, saya sudah hitung-hitung Total kredit yang pernah saya lakukan, saya tanda tangan kredit total itu ada 81 kontrak Ya sekitar separohnya itu KPR Jadi sekitar KPR saya ada sekitar 40-an Yang sudah lunas, ya separoh juga lah kira-kira Jadi ada 20 yang masih aktif Jadi kalau saya ngomongin step by step KPR, kayaknya saya cukup kompeten ya Jangan-jangan nanti ketika ada rekor muri sebagai pemilik KPR terbanyak KPR loh ya, bukan rumah tapi KPR KPR terbanyak, jangan-jangan saya bisa masuk ya Kenapa saya senang KPR? Nanti kita terusin ya, sekarang kita perkenalan dulu Untuk teman-teman yang baru join, perkenalkan nama saya Pippo Saya investor properti Properti-properti yang saya suka adalah properti-properti yang menghasilkan passive income Apa itu passive income? Passive income adalah income yang kita dapat tanpa bekerja Jadi kalau propertinya menghasilkan passive income, kita nggak kerja Enak toh? Kita di rumah santai-santai Propertinya menghasilkan income bagi saya Saya sering melihat banyak orang diperbudak oleh propertinya Propertinya santai-santai Menghasilkan uang sedikit Bahkan tidak menghasilkan uang Tapi kita manusianya, pemiliknya yang disuruh kerja Kerja keras untuk nutupin properti itu Rugi dong ya Nah jangan seperti itu teman-teman Carilah properti yang income-nya lebih besar dari angsuran Mungkin sedikit lebih sulit nyari Tidak sembarangan properti bisa seperti itu Tapi lebih baik menurut saya sulit di depan Tapi setelah itu propertinya akan menghasilkan passive income terus-menerus Bagi kita dan kita nggak pusing mikirin angsuran Kita langsung ngomongin materinya Step by step untuk mengajukan KPR Saya sudah samerikan kira-kira ada 11 langkah Langkah pertama teman-teman Kalau teman-teman mau mengajukan KPR Ini saya mengasumsikan teman-teman sama semua ya Mungkin ada yang sudah ahli Mungkin ada yang sudah lebih ahli dari saya Tentang KPR Atau jangan-jangan teman-teman kerja di bank Di bagian KPR Lebih ahli dari saya Sudah hafal pak saya di luar kepala Ya saya sharing pengalaman saya sebagai konsumen KPR Saya sharing mudah-mudahan teman-teman mendapat banyak manfaat ya Langkah pertama adalah Datanglah ke bank Tanya ke marketing Atau salesnya, sales KPRnya Tanya dulu teman-teman Sebelum teman-teman cari properti Teman-teman tanya dulu ke KPR Biasanya, biasanya ya Biasanya orang-orang KPR itu disatukan di satu sales center Terutama kalau teman-teman di Jakarta Kalau teman-teman di luar Jakarta Mungkin sales center KPR Tempat berkumpulnya para marketing KPR bank itu Mungkin jadi satu dengan cabangnya Tapi kalau di Jakarta Biasanya sales center ini tersendiri Tidak di cabang Banyak cabang yang tidak punya marketing KPR Nah terus gimana pak? Tanya aja tetap ke customer service Mbak, mas customer service Saya mau ngajuin KPR di bank ini Hubungin ke siapa ya? Biasanya mereka nanti Oh iya pak, hubungin ini aja pak Marketingnya Nanti akan dihubungin marketingnya pak Bapak ninggalin nomor teleponnya Oke, tinggalin Atau teman-teman juga bisa Contact call center-nya mereka Ke call center mereka Teman-teman tanya Marketingnya di mana? Nah, itu adalah salah satu cara Untuk menghubungi marketing tersebut Kemudian teman-teman tanya Saran saya teman-teman Teman-teman jangan nanya cuma satu Nanyanya ke banyak bank Kalau bisa minimal 5 bank Syukur-syukur 10 bank Atau 20 bank Wah, itu lebih canggih lagi Dari situ teman-teman bisa membandingkan Setiap bank itu punya kelebihan sendiri-sendiri Ada yang bunganya murah Tapi prosesnya lebih rumit Atau ada yang bunganya lebih tinggi Tapi prosesnya lebih mudah Jadi masing-masing akan beda-beda Dan tanya juga Selain tanya bunga Tanya juga Jangka waktu kredit yang bisa sampai berapa tahun Semakin panjang semakin bagus teman-teman Saya jelasin di video yang lain ya Kenapa semakin panjang semakin bagus Tanyain juga Provisinya Tanyain juga Penalti pelunasan Jadi kalau kita mau melakukan pelunasan Penaltinya berapa Bagaimana cara menghitung Penalti pelunasannya Kemudian teman-teman juga Bisa tanya Syarat-syaratnya apa saja Minimal income-nya berapa Berapa lama sudah pekerja Teman-teman tanyain sedetil-detilnya Dari situ teman-teman akan punya gambaran Oh, kayaknya saya cocok sama bank ini nih Oh, saya cocoknya sama bank ini Jadi masing-masing punya kriteria beda-beda Secara garis besar sama teman-teman Tapi mungkin ada sedikit-sedikit yang berbeda-beda Ada bank yang hanya mau 20 tahun KPR Tapi ada yang sampai 30 tahun Ada bank yang punya produk KPR Tapi dikaitkan dengan tabungan Jadi kalau tabungannya banyak Nggak usah bayar bunga Karena dianggap uangnya sebenarnya uang dia sendiri Tapi ada juga bank yang tidak punya produk seperti itu Ada bank yang bunganya fix Hanya setahun, dua tahun, pendek Tapi ada juga yang fix sepanjang tenor Tenor itu waktunya Kalau 10 tahun tenornya ya 10 tahun fix 20 tahun waktunya ya 20 tahun fix Ada yang bank yang seperti itu Ada yang fixnya hanya waktu terbatas Cuma 1 tahun Ada juga yang mungkin 5 tahun Ada fix and cap Jadi fix gini pak Tapi kalau naik pun maksimal segini Jadi ada yang macam-macam teman-teman Teman-teman tanya lah Itu langkah pertama Hubungi bank sebelum teman-teman cari properti Langkah kedua teman-teman Baru kita cari properti sesuai kriteria kita Kita maunya properti seperti apa Apa teman-teman mau cari properti yang seperti yang saya incer selama ini Cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran Wah itu paling sip ya kan Memang properti seperti ini tidak banyak Tapi kalau kita rajin nyari Ada teman-teman Properti-properti seperti ini ada Walaupun jumlahnya tidak banyak Ya kedua carilah properti yang sesuai kriteria Kriteria kita mau seperti apa Mau luasnya berapa Daerah mana Kriteria tambahan apa Tentu teman-teman semakin panjang kriterianya Semakin gampang apa semakin susah Semakin susah teman-teman Ya Susah bisa diatasi dengan Rajin Semakin rajin Maka Kans untuk dapet propertinya Semakin besar Semakin malas mencari propertinya Kemungkinan dapet properti Sesuai kriteria Semakin kecil juga Nah itu langkah kedua Cari properti Teman-teman bisa cari dimana aja Bisa dari iklan online Bisa dari media cetak Bisa dari agent properti Bisa dari saudara-saudara Bisa dari bank Oke Itu langkah kedua Langkah ketiga bagaimana teman-teman Kalau langkah ketiga Biasanya saya mengisipkan adalah Saya menghitung Income-nya properti berapa Kemudian saya bandingkan dengan angsurannya Income-nya berapa Angsurannya berapa Kalau income-nya lebih kecil dari angsuran Baru saya mikir Mau gak Saya ngambil Berarti Nombok dong setiap bulan Kalau income-nya lebih besar dari angsuran Wah Langsung cepat-cepat dikejar Jadi itu adalah Langkah ketiga Bandingkan income Dari properti itu Dibanding angsuran Langkah keempat Kalau sudah sesuai dengan kriteria Dan income-nya lebih besar dari angsuran Atau selisihnya teman-teman Sanggup untuk meng-cover Baru teman-teman Langkah keempat Apa? Dealkan harga Harganya didilkan Kalau harganya sudah deal Sepakatin Kriterianya seperti apa Kriteria pembayarannya seperti apa Bilang aja Kalau KPR ya Pak Rumah bekas Itu butuh waktu lebih lama Karena Bank harus Apprise Menilai Nilai properti itu berapa Jadi janjikan aja 45 hari sampai 60 hari Kalau dia bilang Waduh Pak lama sekali Waduh Mas lama sekali Ya bilang aja Bu saya ngomong Pak Saya ngomong pahitnya Tapi kalau bisa lebih cepat Ya gak apa-apa juga Tapi biasanya Saya lebih seneng ngomong Pahitnya dulu Daripada Saya ngomong manisnya Nanti ternyata malah gak tercapai Kita gak enak-enakan Gitu kan Jadi ngomong Pahit 45 sampai 60 hari Juga Deal kan Masalah pajak Jual beli Siapa yang tanggung jawab nih Itu harus diperjelas Kemudian Perjelas juga Tanda jadinya Berapa Kalau pakai tanda jadi Kalau gak pakai tanda jadi Ya gak apa-apa Salaman doang Boleh juga Tapi kalau pakai tanda jadi Tanda jadinya seperti apa Kemudian kalau batal Tanda jadinya bagaimana Itu yang perlu dibahas Berikutnya Bahas juga Dokumen-dokumennya Seperti apa Dilihat Sesuai gak Dengan yang dijanjikan Kalau di depan Udah ngomong sertifikat Kemudian dia ngomong Ini adanya baru AJB-nya Sertifikatnya baru Saya kasih kamu nanti Kalau transaksi Saya biasanya gak mau Minimal saya minta Fotokopinya dulu Jadi saya minta Saya perlu tahu Bahwa properti ini Benar-benar milik dia Bukan milik orang lain Saya biasanya minta Empat dokumen Fotokopi Sertifikat Fotokopi PBB Pajak Bumi Bangunan IMB Atau sekarang yang disebut PBG Dan Fotokopi KTP Pemilik KTP-nya dia Jadi saya mau lihat Sertifikatnya benar Atas nama dia gak Kalau bukan dia Terus siapa yang punya Sertifikat ini Jangan sampai Dia yang jualan Tapi sertifikatnya Nama orang lain Waduh Ini bisa teman-teman saya Bukan ngomongnya Gak bisa Bisa Tapi sedikit Lebih rumit Karena Harusnya yang tanda tangan Adalah pemilik Yang ada di atas nama itu Kecuali Dengan syarat-syarat tertentu ya Misalnya ada kuasa jual Atau apa Tapi itu rumit lah Teman-teman Kalau bisa Sesuai Nama Yang tertera di Sertifikat itu Kemudian dicek juga Sertifikatnya apa nih SHM Atau HGB HGB-nya Sampai kapan Sudah mati atau belum Jangan-jangan expired Atau mau habis Dalam waktu dekat Itu juga problem juga Atau jangan-jangan Sertifikatnya HPL Hak penggunaan lahan Nah ini Lebih rumit Dikit teman-teman ya Apalagi kalau HPL-nya Bukan HPL perumnas Kalau HPL perumnas Masih lumayan Nah itu Langkah ke Empat Deal Langkah kelima Tadi minta dokumen Ya dokumen-dokumennya Kita minta Pak penjualnya Nggak mau ngasih dokumen Pak Katanya takut dipalsu Sertifikatnya Ya sudah Bilang ke dia Minta fotokopi Kemudian kopinya Fotokopi itu Dicoret salinan Atau kopi Itu ya Dicoret silang Ini kemudian ditulis Kalau tetap nggak mau Gimana Pak Saya biasanya Nggak mau juga Ini saya dalam konteks KPR untuk Beli property second ya Bukan beli property primary Kalau property primary Atau baru Kalau developernya Sudah kerjasama Dengan bank Biasanya mereka Sudah ada Kesepakatan tersendiri Tentang sertifikat Saya nggak usah pusing Tapi kalau yang secondary Teman-teman beli di Secondary market Atau rumah bekas Teman-teman harus Lihat Sertifikatnya Pak Sertifikatnya di bank Pak Apa-apa Minta fotokopinya Bisa Nah langkah ke enam Kita beri Tanda jadi Teman-teman Tanda jadi Bebas Kesepakatan Bahkan kalau teman-teman Tanpa tanda jadi pun Nggak masalah Kalau memang dia Sepakat penjual dan pembeli Sepakat tanpa tanda jadi Nggak apa-apa juga Tapi kalau saya Seringnya kasih tanda jadi ya Walaupun 5 juta 10 juta Saya kasih tanda jadi Sebagai bukti Saya serius Kasih tanda jadi Perlu notaris Nggak pak tanda jadi Saya biasanya Nggak sih Kalau tanda jadi Saya cukup bukti transfer Karena nilainya kan 5-10 juta So far sih aman-aman aja Ya teman-teman Ya doain Mudah-mudahan aman terus Sampai hari ini Baik-baik aja Kalau mau lebih aman Pakai persennya notaris Ya lebih aman Nah Nomor 7 Teman-teman Kita berikan Dokumen-dokumen Ke bank Dokumen propertinya Tadi yang udah kita minta Kopinya dikasih ke bank Kemudian Dokumen-dokumen kita Dokumen KTP Akte nikah Rekening tabungan Fotokopi rekening tabungan Surat keterangan gaji Surat keterangan penghasilan Kalau pengusaha Ya SIUP TDP Atau pengganti Dokumen penggantinya Sekarang kan lagi ganti-ganti ya teman-teman OSS Atau NIB-nya Nah itu dikasih ke bank Nah itu langkah Saat kita memberikan Dokumen Ke banknya Pak perlu Tanda terima nggak Dari bank Sudah menerima Dokumen-dokumen dari kita Kalau saya sih Biasa nggak Apalagi dokumennya kan Nggak ada yang asli Itu dokumen kan Fotokopi-fotokopian semua Jadi saya biasa nggak minta Tapi dokumen saya kan Banyak teman-teman Sampai segini-segini Makanya banknya kadang-kadang Aduh Pak sudah dah Sebagian kecil aja dah Nggak usah semua Karena kalau semua Dikasih dokumennya Mereka Pusing kali ya Dokumen sampai tebel-tebel Segini Biasanya dibikin Summary-nya Summary-nya Income dari Properties Segini Income dari Cost Segini Income dari Wartek Segini Income dari Training Segini Income dari Blah-blah-blah-blah-blah Segini-segini Dikasih summary-nya Oke Sekarang langkah ke delapan Setelah bank menerima Dokumen-dokumen kita Kita menyebutnya Appraisal Bank akan menilai Property ini Harganya berapa Sesuai nggak Dengan yang kita minta Tentu ini untuk Secondary teman-teman Untuk Property bekas Kalau property primary Baru Dan developer Sudah kerjasama dengan Bank Biasanya mereka Tidak akan Survei lagi Mereka sudah Survei di depan Sebelum kita Transaksi dengan Developernya tadi Sehingga Mereka tidak perlu Survei di belakang Tapi kalau Secondary Rumah bekas Biasanya bank akan Kirim appraisal Appraisal untuk Appraisal ini Ada dua Kemungkinan pakai Internal Atau dari orang bank Itu sendiri Itu biasanya lebih murah Atau external Biasanya lebih mahal Kalau internal mungkin Berapa ya 500 ribu sampai 1 juta Kali ya Lebih murah Kalau Appraisal eksternal Ya 1,2 sampai 1,5 kali ya Atau bisa lebih Kalau di luar kota Jauh Mereka minta Ia transport Jadi Appraisal yang akan Menilai property kita Appraisal internal Ini orang bank Kalau appraisal eksternal Ini biasa dari KJPP Kantor jasa penilai Publik gitu ya Atau penilai KJPP apa ya Singkatannya Teman-teman yang inget Nanti tulis di komen ya Intinya tim penilai Nah mereka akan menilai Biasanya sudah ada kerjasama dengan bank Tidak sembarang KJPP bisa menilai property yang diminta oleh bank Jadi mereka biasa sudah ada kerjasama dulu Karena dikasih syarat-syarat Masyaratnya ini-ini yang dinilai ya Oke Itu appraisal Nah appraisal sendiri Kira-kira Butuh waktu Satu mingguan Kalau lancar Kalau nggak lancar Misalnya kita nggak setuju Nilainya Kemudian kita banding Apa segala macam Itu mungkin bisa sampai Dua minggu Jadi cukup makan waktu Proses appraisal ini Menurut saya Lebih sulit Untuk mendapat nilai sesuai yang kita mau Daripada Penilaian secara Kapasitas keuangan kita Kapasitas keuangan menurut saya lebih mudah Appraisal ini lebih sulit Tapi sulit Bukan berarti tidak bisa ya teman-teman ya Kalau kita ngerti caranya Bisa Tidak ada yang tidak bisa Nah kemudian Bank akan keluarkan Atau tepatnya KJPP tadi Atau tim penilai tadi Akan mengeluarkan hasil appraisal Nih pak hasil appraisalnya segini Biasanya dikirim ke bank langsung Kemudian Kita diberitahu oleh bank Pak appraisalnya segini pak Oke gak bapak Oke yaudah diterusin Proses kreditnya diterusin Nah langkah ke Sembilan Bank akan menyetujui Atau menolak Atau menyetujui dengan syarat Jadi bisa tiga Kalau menyetujui 100% Bisa menolak Bisa menyetujui dengan syarat Misalnya syaratnya Pak syarat ini disetujui Tapi cairnya gak bisa 1,5 Seperti permintaan pak pipo Bisanya 1,3 Oke kak Atau bisa pak Disetujui tapi Ada jaminan tambahan Yang perlu diberikan Pak pipo Menyetujui atau gak Jadi bisa disetujui dengan syarat juga Itu adalah langkah Ke 9 Biasa bank akan mengeluarkan dalam bentuk Surat kepersetujuan pembiayaan Ya SPK Surat kepersetujuan pembiayaan SPP berarti ya Ya intinya itulah Surat kepersetujuan pembiayaan Offering letter Offering letter Biasanya ngomong offering letter Disitu dijelasin Mereka menyetujui dengan syarat DP sekian Pencairan sekian Kemudian jangka waktu Angsuran Asuransi Blah 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 Ada disitu semua Itu nomor 9 Nomor 10 Kemudian kita melakukan transaksi Janjian dengan notaris Nah sebelum hari H Akat di bank Kita harus menyelesaikan Pajak penjual dan pembelinya dulu Kita terbiasa sehari sebelumnya Atau 2 hari sebelumnya Kita transfer Ke Notaris Senilai pajak yang disepakatin Peraturan pajak Bisa beda-beda Mending tanya Ke notaris Nanti notaris Kasih perincian Juga Biaya ke banknya Provisi Administrasi Asuransi Asuransi kadang juga bisa Dimasukkan ke kredit sih Jadi gak harus Ada Dan asuransi kebakaran Asuransi kebakaran Biasanya lebih murah sih Daripada asuransi jiwa Asuransi jiwa Biasanya gak gak mahal Dan asuransi kebakaran Juga kadang bisa dibayarkan Pertahun Tidak harus langsung 15 tahun di muka Gitu gak Bisa dibayarkan Nah teman-teman juga boleh Nego Asuransi itu Sering ada Diskaunnya Diskaunnya bisa sampai 25% Jadi teman-teman Nego Kadang dikasih Kadang enggak Ya Mungkin dikasih Tapi cuma 15% Atau 20% Beda-beda Tiap bank punya ketentuan Sendiri-sendiri Teman-teman Sesuaikan dengan Kesepakatan antara teman-teman Dengan banknya Oke Langkah terakhir adalah Akat Jadi ketika akat Kita duduk bertiga Berempat juga ya Kita sebagai pembeli Penjual Orang banknya Biasa diwakilin oleh Orang legalnya Dan notaris Yang terjadi di akat nanti Penjual Tanda tangan Akte jual beli Dengan kita Kemudian Kita tanda tangan Dengan bank Akte KPR Hak tanggungan Disaksikan oleh notaris Kemudian Bank Beberapa jam Atau sehari kemudian Akan mentransfer ke Kurang lebih Seperti itu teman-teman Keliatannya panjang ya Waduh panjang ya pak Enggak Teman-teman jalanin nanti Lama-lama Kalau sudah biasa ya Oh ya gini-gini doang Enggak terlalu rumit Rumit di awal Awal-awal Nanti lama-lama Sudah terbiasa Enggak masalah Oke teman-teman Selamat ambil KPR Pesan saya satu ya KPR dengan hati-hati Semaksimal mungkin Pastikan Income Property Lebih besar Dari Angsuran Itu yang paling aman Kalau income Lebih besar dari angsuran Enggak pusing Mikir angsuran Angsuran berapapun Enggak pusing Ya kan Angsuran itu kan pusing Kalau kita yang bayar Kalau yang bukan Yang bayar bukan kita Tapi propertinya yang bayar Karena propertinya menghasilkan Kan enggak pusing ya Sehat selalu Sukses Salam Pasif income Property Terima kasih telah mengikuti Video hingga selesai Untuk yang belum subscribe Ayo subscribe Channel Pippo Hargianto Dan klik Lonceng notifikasi Untuk mengikuti Video-video selanjutnya Teman-teman juga bisa Mengikuti Seminar-seminar gratis Yang saya bagikan Silahkan Daftar melalui Nomor berikut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton